Salud, syukur abdi nafsa Allah abdiqah, anna jadah anna jasadah wa rukah minurihi sallallahu alaihi wa sallam. Artinya anggapnya mengetahui dengan benar seseorang hamba akan dirinya yang sebenarnya. Terus tahu orang yang disini, sesebutnya Desmanyu dan Dohanu ini dia dipasahkan dengan Dohanu Amat. 60 kita katanya dulu, ini sesuatu yang menanggung kuliah, kemudian dia ada pengarang nabi luka pada kesehatan. Jadi ada pengarang nabi luka pada kesehatan. Malaikat ini melihat yang menungkap tangga, dan sejujurnya yakin itu nampak. Di cerita ini kita payu ya, di pendelakan dirinya yang di atasnya ada payu, ya di atasnya ada payu, di atasnya ada payu, di atasnya ada yang di atasnya. Apakah dirinya? Nah ini menurut kita katanya nih, bahwa Jizmanyi dan Dohani ini adalah daripada Muhammad. Seseorang itu adalah daripada Muhammad. Ya Allah, di ayat penasaran yang ada, ya di atasnya ada diri, ya di atasnya ada di atasnya. Yang telah tidal Siratul Al-Fatih dengan diri, ya di atasnya ada di atasnya Al-Fatih dengan diri. Inilah al-Qur'an di Allah ya di atasnya, dan ditemukan saya, ya di atasnya, dan semangat di atasnya, begitu aku mengeluarkan ayat ini kan dijodoh aja terkadang di memangtik dia bilang kalau penyobat aja kan keluar dari tahi dan darah parah sumber tahi dan itu darah dalam pikir tahi itu di dalam pikir tahi dan juga lagi sekarang ada campur antara kaya darah keluar apa Allah banan adalah banan batak dan juga banan batak-batak kenapa jadi dia berkhalis minum batak ini jadi arti banan susu saya setiap di syaribin bagi mereka apa hukumnya? apa susu? tetap jadi obat bagi orang sekarang percampuran ada dua nama-nama nama-nama percampuran ada dua nama nama-nama nama-nama yang dia memancar saya diantara keduanya cakya jahat dia dihimpatnya dihimpatnya orang dirinya yang dihimpatnya dihimpatnya mereka keluar dari koedah maksud benarnya itu pahamannya habis cara amaliannya ini cara menggaminya di rumah-rumah ada penuh marah keimanan kepercayaan ada yakinan serta perasaan bahwa diri adalah durmah-mah sebegimana sahabat Nabi Muhammad SAW ana minallah wal nuhminam artinya aku daripada durjat Allah dan mereka daripada dalam kurung tidak tidak dikatakan bahwa kita sebagai suara mumin adalah daripada kita harus mempercayai jangan sampai rahmat Alib ingin baik diri ini silah ingin diri sempurna dan Allah yang dalam hadis kut carries kut artinya aku jadikan Engkau Wahid Muhammad daripada Nurtu dan ku jadikan makhluk ini daripada Nurtu ku ma'amad gig tenants melihatnya keimanan, kaya kena perasaan. Tidak macam-macam kebanyakan kita juga potong seperti keyakinan merasakannya. Kebanyakan kita potong, keyakinan merasakannya jajah. Ini boleh hal itu potong-potong, tapi jangan sampai langsung nyanyi. Ini langsung nyanyi. Lalu dia tidak akan baik, lalu melihatnya dari sisi Tuhan. Itu nombor tambah. Kedua, kasaratur yang berlaku. Artinya memperbanyak latihan, atau membiasakan diri dengan menggerakkan badan. Lebih bergerak, apakah caranya keyakinan dan perasaan bahwa diri, apakah jasmani atau rohani adalah Allah Muhammad. Agar masak Allah Muhammad betul dan menjadinya. kesekalian jasmani dan rohani. Atau agar besra itu nombor kesekalian jasmani dan rohani. Sebagaimana akhir. Besaranya akhir pada tubuh jubah. sisi Tuhan, bagi yang saya pikirkan sehingga rasak alam, apakah jasmani sehingga menjadinya sehingga merasa yang menjadinya berlaku sehingga luas yang megapikas itu cara yang akan buat, karena asrat itu riadot, riadot itu garak-garak, nah asrat itu banyaknya rajinnya namun tetap pada saatnya, yakini bahwa dirinya mahrumat s.a.w. s.a.w. adga asrat s.w.ra. bicara namanya no'amad, cara mandawi menyerupak asrat s.w.ra. di judul asrat, artinya tahram tahram ini pada lain lagi tuh, atau terbilang, ino nama tahram atau terbilang agar mampak ibadanya pada diri sama jendomnya, ada haknya pada diri kita kan? adha-adha pengetenang, hati pengetenanglah tuh reakinya tuh, kalau bahasa perfur asrat Asrat reakinya tuh ada pada diri lah satu, memang dikatakan kesehatan istri, banyak diam kalau dengan tadi kan kesehatan diadak gara-gara, sudah, itu hanya diam satu, dengan diam artinya, jangan berkata-kata atau tutup mulut kata kawan kawan, kawan, kawan kawan, kawan, kawan kawan, kawan, kawan kawan, 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 kawan kawan, 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 kawan kawan, kawan, kawan kawan, 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 kawan kawan, 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 kawasan insyaallah, akan bertemu tada kebenaran hakikatCHNUR setiap membentik kata kawan hakikatCHNUR akan sebenarnya kenüher Terdapat dengan hakikat Nurul Suhu dengan sebenarnya benar Nurul Muhammad, kayak Pak, rasanya Allah akan mendatangkan. Ini macam-macam. Terdapat dengan hakikat Nurul Muhammad, dengan sebenarnya benar Nurul Muhammad. Kayak Pak, itu kan anugerah dari Tuhan. Tuhan memperlihatkan lawan keurangan lajim, istirahat Nurul Muhammad. Kalian bisa melihat dunia, kayaknya ini juga anak-anak. Dan mata kepala bisa terjadi. Bisa saja melihat orang-orang, tahu dia memotak. Bisa juga, itu kan harusnya juga. Mereka berdiri keadaan kawan. Untuk diri, pahak, rasanya. Kalau dia melihat orang-orang tahu. Saya melihat dua perasa. Ada orang-orang yang melihatnya, tahu dia memotak. Dari dunia. Dari malam, caranya kadang-kadang. Tidak fulgur mani. Tidak fulgur. Orang-orang yang terchament.